Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjut ke bagian kedua dari pembahasan kita mengenai anatomi panggung nah baik, sekarang kita beralih ke pelvis minor kalau tadi kita sudah bahas panjang lebar mengenai pelvis mayornya dan terutama adalah untuk bagian anatominya ya nah untuk pelvis minor disini dia dibagi menjadi 4 bidang yang pertama adalah pintu atas panggul kedua bidang luas panggul ketiga bidang sebit panggul dan keempat adalah pintu bawah panggul nah untuk pintu atas panggul dia batas atasnya adalah dari panggul kecil atau pelvis minor berbentuk bulat oval ini batas-batasnya tadi masih ingat ya ada promontorium, sepsacrum kemudian linea inominata atau linea terminalis kanan dan kiri ramu superior osis pubis dan tepi atas simfisis ini untuk batasan pintu atas panggul kemudian ukuran-ukurannya dibentuk ada tiga yaitu ukuran muka belakang ukuran melintang dan ukuran serong ya muka belakang muka belakang ukuran melintang disini kanan dan kiri dan ukuran serong atau disebut dengan oblik dari sini ke sini ya dari sini ke sini oke ini untuk pintu atas panggul ya ini untuk ukuran-ukurannya ini muka belakang melintang serong atau oblik nah untuk ukuran muka belakang ini disebut dengan diameter anterior-posterior ya disebut juga dengan konjugata vera jadi dari promontorium ke tepi atas simfisis ukuran normalnya 11 cm ya ini ukuran yang paling penting dari panggul kemudian ukuran terpendeknya adalah konjugata obsetrica dari promontorium ke simfisis beberapa milimeter ya dibawah tepi atas simfisis kemudian pada wanita hidup konjugata vera ini tidak dapat diukur langsung ya namun dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus ya rumusnya adalah dari promontorium ke tepi bawah simfisis pubis ya jadi dikurangi ya jadi konjugata vera ini dengan mengukur konjugata diagonalis yaitu dari promontorium ke tepi bawah simfisis pubis dikurangi 1,5 cm ada bayangan ya oke selanjutnya untuk tadi ukuran muka belakang ya sekarang ukuran melintang dan serong ukuran melintang disebut dengan diameter transversa jadi ini ukuran yang paling besar jadi ukurannya dari linea inominata kanan dan kiri ya normalnya 12,5 cm kanan dan kiri dan tegak lurus ya dari konjugata vera untuk ukuran serong disebut diameter oblique dari artikulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum dari belahan panggul yang bertentangan ya ini serong oke nah ini untuk ukuran-ukuran pintu atas panggul ya jadi tadi untuk ukuran muka belakang ya dari tepi asas simfisis pubis ke promontorium kira-kira ukurannya 11 cm kalau pada wanita normal ya hidup tidak bisa diukur tetapi bisa mengukur dengan mengukur konjugata diagonalisnya ya yaitu dari tepi bawah simfisis bagian bawah sini ya ke bagian promontorium dikurangi 1,5 cm ya kemudian ukuran melintang kanan dan kiri yaitu dari linea inominata kanan dan kiri ya dan kemudian ada ukuran ukuran serong ya dari artikulasio sacrospinosum ke bagian tepi atas simfisis untuk selanjutnya adalah bidang luas panggul ya jadi untuk bidang luas panggul ini ada dua ukuran terbesar ya jadi bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis pubis pertengahan simfisis pubis tengahnya ke asetabulum pertengahan asetabulum ya pertengahan asetabulum tadi kan ini asetabulum daerah sini ya pertengahannya menuju ke ruas sakrum 2 dan 3 ya jadi 1 diukur ditun dari atas 2 dan 3 berarti nomor 2 dan 3 pertengahannya nah ini untuk ukuran anterior posteriornya 12,75 ukuran melintangnya 12,5 ya dan ini tidak menimbulkan kesukaran dalam persalinan karena tidak ada ukuran yang kecil ya jadi setiap janin yang memasuki bidang luas panggul tidak ada masalah ya jadi lancar-lancar saja selanjutnya untuk bidang sempit panggul ini disebut dengan bidang tengah panggul ya ada 2 ukuran terkecil dari mana sih mengukurnya ya jadi mengukurnya dari tepi bawah simfisis pubis ya ini tepi bawah simfisis pubis ke kedua spina istia di ke kanan dan kiri serta memotong sakrum kurang lebih 1 sampai 2 cm di atas ujung sakrum ya ukuran muka belakang 11,5 ukuran belintang spina 1 dan 1 nya ya adalah 10 cm dan diameter sagitalis posterior ya yaitu dari sakrum ke pertengahan antara spina istia di ke kira-kira 5 cm ya ini jadi dibagi 2 gitu nah untuk kesempitan pintu bawah panggul ini biasanya disertai kesempitan bidang sempit panggul ya jadi kalau terjadi kesempitan di bidang sempit panggul atau bagian tengah panggul ini yang dapat menyebabkan persalinan lama selanjutnya adalah pintu bawah panggul ini bukan suatu bidang ya namun terdiri atas 2 segitiga dengan dasar yang sama yaitu yang menghubungkan kedua tubur istia di ke kanan dan kiri ya puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung osakrum sisinya adalah ligamentum sacro tubrosum kiri dan kanan ya tadi masih ingat ya ligamentum sacro tubrosum adalah yang menghubungkan osakrum dan tubur istia di ke segitiga depan dibatasi oleh arkus pubis ya ini selanjutnya untuk ukuran-ukuran dari pintu bawah panggul tadi ya ukuran muka belakang dari tepi bawah simfisis ke ujung osakrum kira-kira 11,5 ukuran melintang dari tubur istia di ke kanan dan kiri bagian dalam ya ingat tubur istia di ke itu berbeda dengan spina istia di ke kalau spina istia di ke tadi tonjolannya tubur istia di ke itu yang tulang duduknya itu ya ini jaraknya 10,5 cm kemudian untuk diameter sagitalis posterior tadi dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang tadi kira-kira panjangnya 7,5 cm ya itu ya ini adalah gambaran dari bidang pelvis minor ya tadi ada pintu atas panggul ini ya pintu atas panggul dihitung konjungata feranya kalau tidak bisa ya berarti menghitung konjungata diagonalis dikurangi 1,5 ya kemudian ada bidang luas panggul ini bidang luas panggul kemudian ada bidang tengah panggul ya juga ada bidang sempit panggul dan paling bawah adalah pintu bawah panggul ya nah selanjutnya adalah sumbu panggul ya jadi disebut sumbu panggul itu ya karena merupakan hubungan pusat-pusat dari beberapa bidang di dalam panggul ya tadi ya bidang-bidangnya pintu atas panggul bidang luas bidang tengah bidang sempit ya dan pintu bawah panggul membentuk sebuah garis yang lurus sebelah atas sampai pada suatu titik sedikit di atas sepinasi jenika dan kemudian melengkung ke depan di daerah pintu bawah panggul jadi jalan lahirnya itu berbentuk lengkungan seperti ini ya mengikuti bentuk dari ini sakrumnya kan seperti ini ya agak melengkung ke depan cekung 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 nah ini nanti bisa membuka dengan dibantu sudut arkus pubisnya dilebarkan ya kemudian ligamentum ligamentumnya juga ikut berperan ya selanjutnya sumbu jalan lahir sedikit berbeda dari sumbu anatomis ya bagian atas sumbu jalan lahir merupakan silinder yang lurus tapi ujung bawahnya melengkung ke depan ini ditentukan oleh perubahan dasar panggul karena desakan bagian depan anak atau janin ya nah ada inklinasio pelvis ya jadi inklinasio pelvis adalah kemiringan panggul ini ya sudut kemiringan panggul dimana ini merupakan sudut antara pintu atas panggul dan bidang sejajar tanah pintu atas panggul itu ini bidang sejajar tanah itu kan ini ya mementuk sudut ini dan ini jadi ini sudutnya ya ini sudutnya pada wanita terdiri pada wanita berdiri sudut ini mementuk 55 derajat 55 derajat ya sudutnya ini untuk kemiringan panggul ini kan posisi berdiri ya kan ini sudutnya seperti ini seperti ini kira-kira membutuhkan sudut 55 derajat sudut disininya ya nah selanjutnya kita akan membahas bidang hot ya jadi disebut dengan bidang hayalan dalam panggul nah meskipun saat ini ini jarang digunakan untuk pengukuran pemeriksaan tetapi masih ada yang menggunakan bidang hot ya saat ini yang sering digunakan untuk pengukuran persalinan adalah station ya mungkin nanti Anda akan mendengar istilah station 0 station plus 1 station minus 1 station plus 3 4 dan seterusnya station plus 1 plus 2 adalah dalam cm ya jadi penambahan 1 cm 2 cm dari apa yaitu dari spina isciadika jadi spina isciadika adalah batasan dari station 0 ya maka sebagai seorang bidang kita harus paham betul dimana letaknya spina isciadika karena ini yang paling menentukan dalam pemeriksaan persalinan ya nah untuk bidang hot ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian depan anak atau janin turun ke dalam longga panggul ya jadi tadi sudah saya katakan bahwa saat ini menggunakan station tetapi tidak menutup kemungkinan juga masih ada yang menggunakan bidang hot ya jadi untuk bidang hot ini adalah bidang hayal yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh penurunan kepala ya jadi diukur tegak lurus dari tepi atas simfisis atau pintu atas panggul ya ini hot 1 sama dengan pintu atas panggul ini hot 2 sejajar hot 1 melalui tepi bawah simfisis ini hot 3 sejajar hot 1 melalui spina isciadika dan hot 4 sejajar hot 1 melalui ujung coxingkis saya ulangi sekali lagi bahwa untuk bidang hot ini yang menjadi acuan atau titik ukurnya adalah pintu atas panggul atau tepi atas simfisis ke promontorium hot 2 3 dan 4 adalah dia sejajar hot 1 tinggal melalui titiknya apa kalau hot 2 adalah tepi bawah simfisis hot 3 titiknya adalah spina isciadika dan hot 4 adalah titiknya ujung dari oscocigis kemudian untuk station dalam persalinan itu station 0 atau yang menjadi tumpuannya adalah spina isciadika atau setara dengan hot 3 kalau nanti ada yang mengatakan station plus 1 station plus 2 itu maksudnya apa yaitu penambahan 1 cm atau 2 cm dari spina isciadika seperti itu ya ya disini saya menunjukkan suatu video di reels instagram ya saya gak gak bisa apa merekamnya karena memori saya sudah penuh ya jadi saya tunjukkan saja nah ini adalah keterkaitan antara panggul dan juga organ ekstrimitas terutama adalah untuk pergerakan dari bagian paha dan kaki ya ini gambarannya ya dimana saat pahanya membuka ya terjadi penyempitan outlet atau pintu bawah panggul tetapi saat pahanya agak sedikit ditutup tuh lihat ya membuka menutup agak sedikit membuka tuh lihat kakinya ya ya ini ya karena disana ada pergerakan dari ligamentum ya ligamentum lagi oke nanti anda bisa cari sendiri di instagram ya jadi ada pergerakan ligamentum sacrospinosum dan ligamentum sacrotubrosum yang dia bisa membantu untuk memperlebar ya dari pintu bawah panggul disini juga ada berperan dari arkus pubis tadi lihat posisi kakinya sehingga tidak hanya bagian kerasnya saja yang berperan penting tapi juga bagian lunak kan tadi kita sudah dijelaskan bahwa pelvis terdiri dari bagian keras dan bagian lunak oke saya rasa itu saja baik selanjutnya bagian lunak panggul jadi bagian lunak panggul terdiri atas otot dan ligamentum tadi ya meliputi dinding panggul sebelah dalam dan yang menutupi panggul sebelah bawah bagian yang menutupi panggul dari bawah membentuk dasar panggul disebut diafragma pelvis diafragma pelvis diafragma pelvis dari dalam keluar terdiri atas pars muskularis yaitu muskulus levator ani ya ada pars membelanasi yaitu diafragma urogenital dia yang membentuk apa daerah genitalia eksternal dan saluran kemih ya nah ini untuk muskulus-muskulusnya ini nanti silahkan anda pelajari lagi lebih detail untuk muskulus apa saja tapi yang menjadi apa perhatian untuk di apa diingat adalah berkaitan dengan tadi ligamentum yang berperan dalam proses persalinan ya ada ligamentum tadi sakrospinosum dan lagi ligamentum sakrotubrosum ya nah yang pertama adalah muskulus levator ani ya ini levator ani jadi dalam proses persalinan jangan sampai muskulus levator ani itu terkena terobekan ya karena kalau ini sudah mengalami kerusakan itu sulit untuk memperbaikinya dan ada kemungkinan bagian fesis itu bisa masuk ke vagina ya jadi makanya antenatal care untuk kelas ibu hamilnya ya perlu digalakan dan upaya untuk apa meningkatkan stamina ibu terutama persiapan fisik ya tadi otot-ototnya dilatih nafasnya dilatih itu perlu untuk apa diupayakan ya sejak trimester 3 terutama ya nah untuk muskulus levator ini adalah bagian yang letaknya agak ke belakang dan merupakan suatu sekat yang ditembus oleh rectum muskulus levator ani kanan dan kiri terdiri atas 3 bagian ada muskulus pumbuk oksigeus dari os bumis ke septum anok oksigeum ada muskulus iliok oksigeus yaitu dari arkus tendinesius muskulus levator ani ke os oksigeus dan septum anok oksigeum ya ada muskulus istiok oksigeus dari spenda istirika ke tepi sakrum dan os oksigeus ya ini untuk bagian-bagian dari muskulus levator ani ya meskipun bidan tidak mempunyai kewenangan pada rombekan persalinan yang sampai ke muskulus levator ani tetapi kita perlu mempelajari bagian-bagiannya kemudian antara muskulus pumbuk oksigeus kiri dan kanan terdapat celah berbentuk sekitiga disebut diatus urogenitalis diatus urogenitalis ini tertutup oleh sekat disebut diafragma urogenital diafragma urogenital ini merupakan suatu sekat yang mengetupi pintu bawah panggul di sebelah depan dan pada wanita sekat ini ditemukan oleh uretra dan vagina ya diafragma pelvis menangan genitalia interna pada tempatnya ya apabila otot-otot ini rusak atau lemah akibat rombok persalinan ya kemungkinan nanti dapat mengakibatkan genitalia interna mengalami suatu prolapsus atau turun ya jadi yang mungkin Anda pernah mendengar istilah turun peranakan nah ini disebut dengan prolaps ya diakibatkan karena otot-otot diafragmanya ini ya terutama diafragma urogenital ini dia lemah ya maka pentingnya untuk dilatih otot-otot dasar panggulnya bisa dengan melalui senam kegel ya disiapkan dari sebelum hamil bisa ya kemudian saat hamil dan setelah proses persalinan ya ini untuk apa otot-otot atau diafragma urogenital ya nah selanjutnya adalah daerah perineum ya jadi perineum ini adalah bagian permukaan pintu bawah panggul ya terdiri atas dua bagian yaitu regioanalis ya di sebelah belakang terdapat muskulus pintrani eksternal yang mengeliling anus ini ya dan ada regio urogenitalis di arah sini ya ini urogenitalis jadi vagina dan apa uretra ya terdapat muskulus pulbocavernosis yang mengelilingi pulva dan muskulus ischiocavernosis muskulus transversus perineusus superficialis ini ya ini muskulus cavernosus pulbocavernosus ya ini yang ini dan ini muskulus transversus perineus ini ini muskulus pulborexalis dan ini sphinctraan eksternal ini ini yang disebut dengan daerah perineum daerah sini ya dari vagina ke sini hati-hati jangan sampai mengenai otot otot sphinctraani ya jadi ini perlu dilatih ibunya juga penolong persalinan ini harus bisa melakukan manuver yang pas sehingga saat bayinya lahir ini tidak robek ya nah ini untuk bagian dari perineum ya ini oterus ini vagina ini introitus vagina ya ini disebut dengan muratra ini anusnya nah ini perineumnya disini bagian sini bagian sini ya bagian sini oke nah kemudian untuk ukuran-ukuran panggul ya ini dapat menentukan apakah persalinan dapat berjalan dengan normal atau tidak jadi persalinan normal ini salah satunya ditentukan oleh luasnya jalan lahir terutama ditentukan oleh bentuk dan ukuran panggul jadi ukuran-ukuran panggul ini dapat diperoleh secara klinis dan pemeriksaan rongsen atau USG secara klinis melalui pemeriksaan ya USG juga bisa rongsen saat ini jarang digunakan ya sudah tidak didokumentasikan lagi kemudian bidang luas panggul biasanya tidak menimbulkan lintangan ya karena ukuran-ukurannya besar maka biasanya yang diukur hanya pintu atas panggul bidang tengah panggul dan pintu tengah panggul ya nanti akan direview lagi untuk ukuran-ukuran panggul kemudian untuk pengukuran klinis pintu atas panggul ya disini untuk konjung mata vera adalah ukuran terpenting pintu atas panggul yang dapat diukur indirect atau tidak langsung menggunakan dengan mengurangi konjung mata diagonalis tadi ya dengan 1,5 sampai 2 cm tergantung dari lebar dan inklinasi simpsis atau arkus pubisnya tadi cara mengukur konjung mata diagonalis tadi ya dengan dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah melalui koncavitas dari sakrum dari jari tengah digerakan kata sampai dapat penambah promotorium sisi radial jari telunjuk ditempatkan pada simpsis dan tempat ini ditandai dengan apa telunjuk tangan kiri ya nih promotorium hanya bisa tercapai oleh jari kita dengan penulisan dalam pada panggul yang sempit jadi kalau panggulnya luas berarti asumsinya adalah dia panggulnya cukup ya tapi kalau bisa terambah berarti perlu diukur ada kemungkinan mengalami kesempitan panggul sangat bersalinan pada panggul dengan ukuran normal promotorium tidak tercapai namun hal ini menandakan bahwa konjung mata veranya cukup besar ya apabila konjung mata vera lebih besar dari 10 maka pintu atas panggul dianggap cukup luas biasanya konjung mata vera 11 cm selain dengan pengukuran konjung mata diagonalis pemeriksa dapat mengetahui cara klinis bahwa pintu atas panggul mencukupi apabila kepala anak atau janin dengan ukuran tertentu sudah dapat melewati pintu atas panggul jadi kalau sudah bisa melalui pintu atas panggul ya diasumsikan tidak terjadi kesempitan panggul ya pemeriksaan luar apabila kepala dengan ukuran terbesarnya sudah melewati pintu atas panggul maka hanya bagian kecil saja dari kepala yang dapat dirabah dari luar di atas simposis pubis kedua tangan diletakkan pada tepi bagian kepala ini divergen atau tidak ya jadi divergen konvergen nanti ini akan lebih jelas dijelaskan di mata kuliah asuan kebenaran kehamilan pada pemeriksaan dalam bagian terendah kepala sampai spesies jadi ikat atau lebih rendah hasil pemeriksaan ini dapat disesuaikan dengan pemeriksaan apa lumbal ya untuk pengukuran klinis bidang tengah panggul ini ukuran-ukuran bidang tengah panggul tidak dapat diukur secara klinis ya dia memerlukan pengukuran secara longsinologis ataupun USG dan untuk pengukuran pintu bawah panggul diameter transversal dan diameter segitalis posterior dan anterior dapat diukur dengan pelvimeter dari tongs ya pengukuran diameter transversal adalah pengukuran yang kasar karena tubara isi tertupul lapisan otot dan lemak yang berbeda tebalnya dari orang ke orang ukuran yang lebih besar dari 8 cm dianggap mencukupi karena ukuran diameter transversal dianggap kurang tepat maka dihancurkan untuk memperhatikan berat janin ya atau pubis yang indahnya merupakan sudut pengukuran yang tepat ya untuk ukuran-ukuran panggulnya ya nah untuk ukuran luar ini mungkin nanti Anda akan mempelajari juga sebenarnya ini sudah tidak digunakan lagi ya ini saya memberi tanda merah ukuran-ukuran luar tidak dapat digunakan untuk penilaian apakah persalinan dapat berlangsung secara biasa atau tidak kenapa? karena itu yang diukur adalah ukuran pelvis mayornya bukan pelvis minor sedangkan yang berperan dalam proses persalinan adalah pelvis minor ya tadi kan sudah kita bahas untuk ukuran-ukurannya namun demikian ukuran-ukuran luar dapat memberi petunjuk akan kemungkinan panggul sempit ini ya jadi anatomi itu kan ada kesesuaiannya kalau panggul mayornya ukurannya itu normal ya asumsinya normal kalau sempit asumsinya panggul minornya juga kecil kan gitu ya pengukuran ini tidak ditutupkan lagi karena ada cara-cara yang lebih tepat dan teliti ya selanjutnya untuk pemeriksaan dalam ini untuk menentukan ukuran dan bentuk panggul ya dengan pemeriksaan dalam dapat diukuran konjung gata diagonalis namun juga dapat mengetahui kesan bentuk panggul ini ya ini caranya pemeriksaan dalam tangannya masuk ini promontorium ya jadi dirabah sampai kesini tadi ini kan tepi bawah simfisis ini tepi atas simfisis ini simfisis pubisnya kan kita tidak mungkin mengukur sininya sedangkan tadi konjung gata vera kan tepi bawah simfisis tepi atas simfisis ke promontorium kan gak mungkin jadi dari pengukuran tepi bawah simfisis ke promontorium dikurangi 1,5 ya untuk menghasilkan konjung gata vera ukuran konjung gata vera tapi kalau promontoriumnya gak bisa terabah asumsinya ini panggulnya luas kalau bisa terabah panggulnya simpit asumsinya seperti itu nah sejauh ini ada bayangan ya sebelum saya jelaskan untuk pemeriksaan pada pemeriksaan dalam ya jadi pada pemeriksaan dalam ini yang perlu diperiksa ya promontoriumnya terabah atau tidak ya kalau terabah konjung gata diagonalisnya berapa ada tumor atau tidak linia inominata terabah atau tidak ada kan dinding samping ya konvergen atau divergen ya kemudian spina ischidikanya menonjol atau tidak kemudian untuk osakrumnya inklinasi ke depan atau tidak jadi inklinasi itu ke lengkungan ya kemudian untuk arpus pubisnya cukup luas atau tidak itu yang dinilai ya untuk pengukuran rongsen atau USG ini saat ini tidak dianjurkan lagi ya untuk rongsen karena USG itu lebih aman tidak menimbulkan radiasi ya jadi keuntungannya mengukur dengan alat ini dapat diukur secara presisi ya seperti misalnya diametral anversa dari pintu atas panggul ukuran antara spina ischidika kanan dan kiri diameter anterior posterior dari belakang tengah dari bidang tengah panggul itu bisa diukur ya bidang tengah panggul diameter anterior posteriornya bisa diukur ya kemudian selain memperlihatkan ukuran-ukuran panggul dapat juga memperlihatkan bentuk panggul ya dapat menentukan apakah ukuran terbesar jadinya sudah melampui PAP atau tidak ini juga bisa dilihat menggunakan pengerisaan USG kemudian untuk bentuk panggul ya jadi selain ukuran tadi yang paling penting bentuknya juga penting karena bentuk disini akan menentukan tadi ukuran muka belakang melintang serong ya jadi untuk bentuk dasar panggul ini menurut kardual dan moloi ada panggul ginekoid panggul android panggul antropoid dan panggul platipelloid ya pembagian ini didasarkan atas bentuk segmen posterior dan anterior dari pintu atas panggul ya untuk segmen posterior adalah bagian yang terdapat di sebelah belakang dari diameter Dan versa pintu atas panggul sedangkan anterior adalah bagian yang terdapat di sebelah depan dari garis tersebut ya dan untuk segmen belakang menentukan bentuk panggul dan sebmen depan menentukan variasinya jadi kalau belakang itu menentukan bentuknya sedangkan depan membentuk variasi panggul, normalnya adalah panggul itu untuk perempuan panggul berbentuk kinekoid jadi panggul kinekoid adalah panggul khas bentuk panggul yang khas pada wanita dimana diameter sagitalis posterior hanya sedikit lebih pendek dari diameter sagitalis anterior, jadi bentuknya antara depan belakang kemudian kanan kiri itu hampir sama batas samping segmen posterior membalut dan segmen anterior juga membulat dan luas samping segmen posterior membulat dan segmen anterior juga membulat dan luas diameter transversal kira-kira sama panjangnya dengan diameter anterior posterior hingga bentuk PHP mendekati bentuk lingkaran atau bulat dimana samping panggul lurus, spina iscadika tidak menonjol diameter interspinalis 10 cm atau lebih kemudian insisura iscadika mayarnya bulat dari kemiringannya sakrum sejajah dengan simfisis yang koncavitas dan arpus pubisnya lebih luas ini untuk kinekoid untuk android ini nanti bisa dibaca sendiri antropoid juga bedanya silahkan dibaca sendiri ini platipelloid tadi untuk bentuk-bentuknya ini untuk kinekoid yang paling ideal kurangnya kan hampir sama ini android pada pria antropoid juga pada pria dan ini platipelloid pada perempuan yang bisa sangat ramping biasanya bentuknya seperti ini nah belum tentu juga tetapi panggul-panggul yang bukan kinekoid tidak bisa mereka normal jadi tergantung pada si janinnya itu tadi kalau janinnya besar meskipun kinekoid dia juga tidak mampu untuk melewati melewati ukuran panggulnya jadi disesuaikan baik untuk pembelajaran ini cukup sekian ya jadi masih berlanjut pada pembahasan ukuran-ukuran panggul menggunakan manekin terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya